Belum sampai 24 jam pasca ditemukannya korban, kembali Sabtu malam pihak kepolisian Polres Sabas Palembang berhasil meringkus pelaku penculikan berinisial SH 38 tahun dan ST 32 tahun. Polisi menyebut motif kedua pelaku menculik untuk meminta uang tebusan. Dia merencanakan dari sebulan sebelumnya. Kembang sudah dapat, yaitu diistalakan sebagai anak, anak yang di-mobi. Ada lagi? Cukup ya? Belakang pelaku, pernah melakukan penculikan. Kalau untuk sementara motif ekonomi, karena mereka ini kekuatan penculikan tersebut. Rencana, mereka baru merencanakan, mereka meminta tebusan kepada pihak korban sebesar 100 juta rupiah. Tapi belum sempat terlaksana, kedua tersangka ini mengurungkan niatnya karena keburu viral, baik di media sosial maupun media elektronik maupun mencetak. Pelaku dan korban kenal Pak? Kenapa? Kenal atau tidak? Tidak kenal. Jadi mereka ini mencari mangsanya secara acak. Anggota polisi terpaksa melumpuhkan satu dari dua pelaku penculikan anak di kota Palembang lantaran melawan dan berupaya kabur saat akan diamankan oleh petugas. SH nekat menculik DI menggunakan sepeda motor, kemudian sempat menyekapnya di sebuah rumah kosong dengan mata tertutup dan kain terikat. Sementara SD diminta untuk menghubungi orang tua korban untuk menyerahkan uang. Namun kedua pelaku mengurungkan niat memeras orang tua korban karena aksi keduanya keburu viral di media sosial. Kami berharap seluruh orang tua agar menjaga putra-putrinya. Kemudian yang paling penting kami berharap saudara Soelartono dengan saudara sutri bisa menyadari kesalahannya dan tidak berbuat hal yang sama. Tolong tetap berikan informasi kepada kami. Sebelumnya pelaku yang merasa terdesak dan takut akhirnya membebaskan korban di pinggir jalan. Korban ditemukan oleh warga yang lewat yang melihat korban berjalan dengan tangan terikat dan mata tertutup sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di daerah Kebun Sayur. Lalu warga yang disamarkan identitasnya tersebut membawa korban ke rumahnya di daerah kilometer sebelas Palembang. Warga yang menemukan korban mengetahui ciri-ciri bocah yang ditemukan mirip dengan seorang bocah yang sempat viral di media sosial karena diculik langsung melaporkan ke pihak polisian. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.